Sudah dikenalkan saksi oleh Komunisi Indusial, kenapa laporan ini masih lanjut? Karena Saudara Wayang Karya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo waktu itu ngotot ingin memberi pelajaran kepada masyarakat. Nah, disinilah kepada Bapak Presiden, Bapak Mahfud MD, Bapak Yasana Lawle, Ibu Kuan Maharani, dan Bapak Bambang Prasetyo, serta Bapak Ketua Mahkamah Pak Sarifuddin, tolong dilihat Pak, kami masyarakat yang ini ngeri sekali. Apabila Anda menempatkan orang untuk menjadi penegak hukum, tapi mereka tidak mengerti hukum. Bapak Kapolri, tolong lihat, penyidik yang bernama, yang kanit yang bernama Hafid, ya, dari Polres Sidoarjo, tidak mengerti hukum, kenapa orang yang membawa surat tugas terhadap sebuah perisiwa pidana, dia, apa yang isinya, hanya orang yang bawa surat tugas, kami sudah jadi terdakwa, tersangka. Jadi, Pak, Bapak-Bapak ini digaji oleh negara menggunakan warga rakyat. Selagi, apa, sebelum Anda menuduki posisi-posisi tersebut, Anda diwajibkan untuk mengingat sumpah demi Tuhan Yang Maha Kuasa, demi Allah Yang Maha Kuasa. Anda bersumpah untuk bekerja dengan benar. Tapi, apa yang terjadi, ya, penyidik, kanitnya yang bernama Hafid, ya, itu dari Polres Sidoarjo, itu tidak mengerti hukum. Bagaimana tidak, masa pidana bisa diwakilkan? Pak Muldoko ini adalah, beliau adalah kepala stak presiden, tapi untuk melaporkan ICW, dia harus datang ke Polda Metro Jaya. Melaporkan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Kemudian, yang di BAP, hanya pembawa surat tugas. Orang yang merasa dirugikan seperti ketua pengadilan wayang karya, tidak pernah di BAP. Kemudian, terhadap pidana yang dilaporkan Pasar Dutunya Tiga, oleh Mahkamah Konstitusi, ya, dalam amar putusannya, ya, ini saya bacakan, bahwa telah dianulir, yang namanya, untuk Undang-Undang ITE Pasar 27 E3, hanya boleh dilakukan oleh orang per orang, tidak boleh diwakilkan. Nah, sayangnya, sayang sekali, ini laporan dari ketua pengadilan. Masa ketua pengadilan tidak mengerti hukum? Ya, ini berbahaya, Pak, bagi bangsa ini. Saya akan terus melawan. Sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya akan terus melakukan perlawanan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena apa? Saya sedih lihat penegakan hukum kita ambur adul. Ya, kenapa kau masih didiarkan begini? Mereka digaji oleh negara menggunakan orang rakyat. Kenapa? Ya, saya prihatin. Kenapa polisi tidak mengerti tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Ya, coba tolong, putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas-ras, menganulir yang namanya, perkara pidana, ya, itu yang putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 50 garis miring PUU garis miring 6 Rumali garis miring 2008. Itu tentang pelapor terhadap Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang hanya boleh dilakukan oleh korban langsung. Tidak boleh diwakilkan. Dan lembaga tidak boleh melaporkan masyarakat. Ini saya dilaporkan pakai lembaga, atas sama konsuratnya, ke pengadilan negeri Sidoarjo. Apa-apaan ini? Negara, apa masyarakat, kiranya bodoh. Masyarakat sudah cerdas. Nah, kalau ketua pengadilan begitu, bagaimana hakimnya? Hakim yang menyedarkan perkara kami, perkara yang kami laporkan tentang adanya perbuatan Direktur BPR Jatilestari, yang jelas-jelas telah membuat pembukaan ganda, hakimnya itu telah menyeluduhkan saksi ahli dari OJK. Di mana saksi ahli OJK yang dihadirkan, tidak dibuat dalam pertimbangan putusan hakim. Tetapi, majelis hakim yang bernama, ketuanya adalah Bapak Eko. Ini ketuanya Pak. Ini hakim-hakim saya sebutkan. Itu mereka sudah dikenai saksi oleh Komisi Yudisial. Siapakah mereka? Ini ada tiga orang. Hakim yang telah dikenai saksi oleh Komisi Yudisial. Satu bernama Saudara Eko. Eko, sebentar, saya carikan dulu ini supaya namanya lebih lengkap. Jadi mereka itu tidak mengikuti Eko Supriyono SH. Lalu Ripantoro SH. Lalu Sarifudin SH. Mereka tiga-tiganya itu dikenai saksi. Dikenai saksi oleh Komisi Yudisial. Kenapa laporan itu tetap dilanjutkan? Karena ketua pengadilan ingin memberi pembelajaran kepada masyarakat yang protes, meskipun protes yang benar. Sayangnya, itu telah mencederai. Saya ini orang kecil, tapi mewakili orang banyak. Sedangkan, Bapak yang mulia bernama Wayan Karya, katanya dia adalah hakim. Karena dia kepala hakim. Ketua pengadilan itu pasti hakim senior. Tapi kok gak ngerti hukum? Pertama apa? Melaporkan pasal 27 ayat 3 itu, itu yang boleh melaporkan adalah masyarakat biasa. Ini bahayanya negara ini. Negara ini membayar hakim-hakim gitu, hakim-hakim nggak jujur. Kemudian, Pak, yang aneh, hakim ini bukannya meluruskan bawahannya yang berbuah serong, curang, malah melaporkan masyarakat. inilah ngawurnya negara ini. Lalu, apa yang terjadi, Pak? Semua bersekongkol, penyidik dari kepolisian Sinoarjo, kanitnya yang bernama Hafid, sampai sekarang belum diapak-apain itu, sudah bulabal diselaporan, saya belum pernah dengan diri pecat, padahal saya ini sudah jadi terdakwa. Pak Hafid, karena kesalahan Anda, membuat kami selalu protes. Kalau kami ini salah, pasti protes kami nggak akan diperhatikan. Alhamdulillah, karena kami benar, protes kami diterima. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Akhirnya terjebaklah semua. Ketua Mahkamah Agung membuat surat. Ya, mohon maaf, Pak. Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak telah keliru, menafsirkan Pasar 85 Kuhat. Yang harus membuat surat, pemindahan persidangan itu, adalah Menteri Kehakiman, atau Mentumham. Jadi di sini, kalau saya mau jujur, Bapak, Bapak Ketua Mahkamah Agung yang mulia, mohon maaf, Pak. Nama saya Guntuar, Pak. Saya ini ada kasus di sana, nggak jelas, Pak. Satu, amar putusannya kemarin dikeluarkan pengadilan negri di Sidoarjo, itu mengatakan bahwa, katanya salah input. Sekarang ini sudah lebih dari 6 bulan. Putusannya keluar, tapi saya belum terima. namanya petikannya. Padahal itu putusan kasasi, Bapak. Bagaimana saya bisa mencari kepastian hukum? Bagaimana saya bisa? Kalau memang itu saya ini bebas murdi, tolonglah, nyatakan bebas murdi, jangan sampai nilai Siti merusuk sesuatu sebelangan. Karena saya lihat di sana ada permainan, ingin membuat saya salah, padahal putusan hukum mengatakan, saya tidak bersalah. Akhirnya apa yang terjadi? Pengadilan Negri Sidoarjo merawat, putusannya dengan kata-kata bahwa, salah input. Pak, menurut yang saya tahu, sesuai perintah kuhak, bahwa putusan kasasi itu, maksimal 30 hari, orang sudah harus dapatkan petikannya. Saya sekarang ini, sudah lebih dari 170 hari, saya belum dapat. Belum dapat itu petikannya. Lalu menurut pengadilan Negri Sidoarjo, ia menjadi majelis hakim, kalau dulu adalah hakim tunggal, sekarang sudah dirubah, majelis hakimnya. Bapak Andi, Sang-Sang Nganro, Bapak Dokter Andi, Sang-Sang Nganro, dari Sulawesi. Tapi, di dalam, website Kepanitraan Mahkamah Agung, Bapak yang tersebut tadi, beliau bukan majelis hakim, bukan ketua majelis hakim, tapi beliau adalah hakim anggota nomor 3. Sekarang mana yang benar? Tolong segera diperiksa itu. Ada yang bermain ini, ada yang merusak Mahkamah Agung. Bapak-bapak sudah disumpah, jangan mempermainkan masyarakat, saya tidak akan diam. Jadi tolong Pak, Bapak Ketua Mahkamah Agung, sesuai surat Bapak, dengan mengutip, pasal 85 Kuhab, sehingga Bapak menunjukkan surat, untuk penunjukkan. Ya, jadi Bapak dengan berangkat pada Pasal 85 Kuhab, Bapak membuat surat keputusan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 100, garis miring KMA, garis miring SK, garis miring 5 Rumawi, garis miring 2021. tentang penunjukan pengadilan negeri Surabaya, untuk memeriksa, dan memutus perkara pidana, atas sama Guntual Aremba, Guntual Binagula, dan kawan-kawan, tertanggal 25, yang sebelumnya sudah disidangkan, di pengadilan negeri, sidang pengadilan negeri Sidoarjo, tanpa ada keputusan. Pak, pasal 85 perintahnya, dalam hal keadaan daerah, tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri, untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul, ketua pengadilan negeri, atau, kepala kejaksaan negeri, yang bersangkutan, ketua Mahkamah Agung, mengusulkan kepada Menteri Kehakiman, untuk menetapkan, atau menunjukkan pengadilan negeri lain, daripada, pengadilan sebelumnya. Sebagaimana, pada pasal 84 puhat, nah, Bapak hanya baca sepenggal, kalau mendengarkan ini, yang menulurkan surat adalah ketua, Menteri Kehakiman, maka ketua Mahkamah Agung, tidak boleh membuat surat keputusan ini, apalagi, penjelasan pada kuat pasal 85, yang dimaksud keadaan daerah, tidak mengizinkan adalah, antara lain, tidak amannya daerah, atau adanya bencana alam, daerah itu, tidak apa-apa, aman, kalau misalnya bencana alam, tidak ada bencana alam, inilah, kenapa, saya harus memberikan edukasi, saya menyampaikan berita ini, bukan hoat, saya punya bukti dokumen, jadi, Bapak-Bapak, yang saya muliakan, yang digagi oleh negara, dengan, sangat besar, menggunakan orang rakyat, tolonglah, ingat, kita semua akan mati, Anda juga akan mati, ya, Anda, kalau belum mati, akan jadi masyarakat biasa, betapa, tersiksanya, kita kalau pernah dolin, pada orang lain, karena itu, pada kesempatan ini, saya memeranikan diri, mengatakan bahwa, apara penegak hukum, yang tidak mengerti hukum, tapi diberi BWN, menghukum, bisa membahayakan masyarakat, dan itulah yang terjadi sekarang, penyidik, diberi BWN, untuk menyidik perkara, menetapkan seorang tersangka, bahkan bisa menahan, tapi dia tidak mengerti hukum, seperti kanit yang, kanit pores di Sidoarjo, yang berdama Hafid, itu tidak mengerti hukum, kalau dia mengerti, harusnya dia tidak, jadikan tersangkai, begitu juga, penuntut, JPU, ini, karena laporannya, dari kota pengadilan, mereka tidak mengikuti kuhat, kasihan masyarakat, saya, untuklah, bersama istri dan anak-anak saya, belajar hukum, dan saya punya perusahaan hukum, jadi saya bisa, melawan, saya bisa menolak, yang namanya, perlakuan diskriminasi, saya tolak. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,